Intro Halo Sobat Kulinesia ketemu lagi pastinya dengan saya Maria nah Maria nih lagi ngopi nih lagi santai-santai sambil ngopi mayoritas nih orang Indonesia pecinta kopi nah makanya nih Maria ingin sekali punya usaha kedai kopi kekinian yang sering sekali kita jumpai nih saat ini anak-anak muda sekarang nih hobi sekali minum kopi Maria lihat tuh di berapa tepat banyak sekali kopi kekinian nah Maria ingin sekali buka usaha seperti itu tapi gimana ya caranya ah Maria punya temen nih Sobat Kulinesia dia itu membuka pelatihan gimana caranya membikin kopi biar kopinya itu enak nah Sobat Kulinesia yang ada di rumah dan pastinya aku juga pengen dong buka usaha pas banget nih ikutin Maria terus ya tapi sebelum kesana Maria punya info seputar kopi ini dia Kopi Yato tren konsumsi kopi di Indonesia sedang berkembang pesat kegiatan minum kopi pun saat ini telah berkembang menjadi gaya hidup masyarakat tak hanya penghilang rasa kantuk kopi juga dimanfaatkan sebagai sarana bercengkrama dengan kawan hingga menemani saat bekerja kopi memang memiliki rasa yang agak pahit tapi bukan berarti semua kopi sama sensasi rasa yang ditimbulkan berbeda-beda loh ada dua macam kopi yang perlu kamu ketahui yaitu kopi arabica dan kopi robusta kopi arabica memiliki kadar cafe lebih rendah dari robusta arabica adalah jenis kopi yang paling banyak dikonsumsi di dunia robusta harganya lebih murah dari arabica meski rasanya pahit kopi yang sering dijual di pasar umumnya adalah robusta bisa jadi karena harganya yang lebih ekonomis untuk mengurangi rasa pahit pada kopi hal itu dapat diatasi dengan menambahkan gula pada sajian namun saat mengkonsumsi kopi bersama gula putih terlalu berlebih justru akan menimbulkan masalah pada kesehatan hal itu dapat diatasi dengan mengganti gula putih dengan gula aren yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh seperti rendah kalori, kerendah gula, serta indeks glikemik rendah kebanyakan penikmat kopi memang tidak merasakan akibat negatif secara langsung apalagi toleransi kafein bagi setiap orang berbeda-beda yang berdampak pada kesehatan seperti gelisah, insomnia, masalah pencernaan tekanan darah tinggi dan detak jantung meningkat itu dia Sobat Kulinesia info seputar kopi dan pastinya semakin dong semakin membuat kita ingin mencoba membuka usaha kopi kalau begitu gak pakai lama langsung aja mari ajak Sobat Kulinesia langsung ke sana mari Assalamualaikum Mbak Rista Assalamualaikum Mbak Rista Assalamualaikum gimana kabarnya nih Alhamdulillah baik nah nih Sobat Kulinesia ini dia Mbak Rista pemilik kede kopi ya kopi sok disini Mbak Rista ini juga memberikan edukasi buat Sobat Kulinesia yang ingin membuka usaha kopi dengan budget minim nah kalian bisa langsung datang kesini ya Mbak ya tapi sebelumnya Maria mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Rista boleh gak Mbak? boleh banget kayaknya kita sambil duduk aja ya ya lebih santai ya sip terima kasih yuk mbak Rista langsung aja nih Maria mau tanya ya Maria itu kan pengen banget buka usaha kopi karena kelihatannya tuh sekarang emang lagi marak banget ya kopi-kopi dimana-mana nah tapi Maria tuh bener-bener gak tau tentang kopi bisa gak dijelasin? sekarang itu memang lagi happening banget ya bisnis kopi, kopi shop atau apapun-apapun dari petani sampai ke barista kalau disini saya hanya menjelaskan untuk bisnis kopi yang dimulai dengan dana yang sangat minim dana yang sangat minim sangat minim kira-kira berapa? disini kita bisa pernah ada yang 100 ribu walaupun di rate kita itu 3,5 juta sampai 50-60 juta nah disini ada yang pernah datang mahasiswa itu memperlihatkan uang 100 ribu untuk modal awal tapi kenapa enggak? jadi kita hitungkan HPP-nya tapi sebetulnya untuk di modal itu nomor sekian pertama adalah ketika kita mau memulai usaha ini kita bicara usaha kopi ya kita harus mengerti dulu product knowledge-nya jadi disitu nanti kita akan lihat apa tujuan kita berapa margin yang kita akan dapat jangan sampai ada beberapa teman kita itu mereka buka kedai kopi tapi mereka tidak mengerti berapa cost yang harus dikeluarkan dan berapa margin target margin yang mereka akan dapatkan nah di kedai kopi sang bumi ini ada yang istimewa karena kita dari perkebunan sendiri kemudian diolah sendiri pasca panen sendiri dan dipasarkan sendiri tapi itu ada bagian-bagiannya devisi-devisinya kalau saya memang devisi untuk marketing nah menariknya disini ketika ada customer datang kita harus melayani dengan sepenuh hati sebelumnya sudah mengenal kopi belum atau biasanya masyarakat itu bingung ketika ditanya minum robusta atau arabica maka mereka mulai enggak tahu deh nah kalau mau bisnis kopi itu harus minimal mengerti dulu tadi kan Mbak Maria nanya apa aja sih kiat-kiatnya nah sebetulnya satu nikmati kemudian pelajari dan ambil peluangnya iya terus nih Mbak Rista kan Mbak Rista sendiri juga untuk mengajarkan buat sobat klinis yang ada di rumah yang ingin usaha kopi kan otomatis kan ada pembelajarannya kalau misalnya mau belajar disini bisa bisa sebetulnya itu secara tidak sengaja terbentuk karena kita sering diskusi kemudian banyak mahasiswa ibu-ibu itu dari pameran ya awalnya cuma tanya-tanya peluangnya untuk ekspor apa mereka itu langsung targetnya langsung ekspor mereka tidak tahu pasar lokal itu sangat baik ambil peluang kecil untuk menuju peluang besar jadi nikmati kopinya seduh kopinya belajar seduh buka kafe coffee shop kemudian belajar ekspor jadi dari dari hal yang kecil untuk menuju gold yang besar Mbak Rista buat biayanya sendiri nih kalau buat sobat klinisnya yang pengen pada datang belajar mengenai coffee dan belajar mengenai cara mengenalkan coffee ke pasaran itu berapa biayanya untuk bisa ngubungi coffee sendiri ya kita sistemnya kekeluargaan dimana saya melihat ketika dia ada niat untuk membuka usaha tertarik usaha kopi disitu baru saya akan kasih peluang dulu kita lihat kemampuannya kalau mahasiswa yang tadi kita biasanya juga ada diskon Mbak paling mahal disini 800 ribu dua hari dua hari sebetulnya gak gak perlu banyak hari yang kita butuhkan untuk belajar kopi dua hari itu sudah sangat matang itu pembelajarannya didapat apa aja kalau boleh tahu untuk bisnisnya sendiri dagingnya itu kan adalah bisnisnya yang mau dituju itu kan bisnisnya tapi untuk menuju bisnis itu kita harus mengerti produk knowledge-nya jadi saya matangkan produk knowledge-nya dari jenis kopi cita rasa pasca panen roasting sampai ke penyajian selamat menikmati